Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Ndonyo Akhirot sak Bejo-bejone wongkang lali isih lwi bejo wongkang iling lan waspodo dan tentunya tetap NKRI harga mati talbis iblis talbis itu baur baur itu menyamar menyamarkan jadi sesuatu yang seharusnya jelas dibuat tidak jelas itu adalah talbis talabus harus dibedakan manakah wali Allah manakah wali setan nah ini yang menjadi PR kita semua jangan sampai hari ini gara-gara orang tersebut ampuh mampu ini mampu itu terus Hai di framing dinarasikan diawali belum tentu harus banyak penelusuran harus banyak penelitian kalau kata J. Imaduddin Usman al-Bantani harus ada kitab sejaman ketika disebut kata wali maka yang langsung terbayang dalam benak kita adalah suatu keanehan kenyelenean dan kedikdayaan itulah yang dapat ditangkap dari pemahaman masyarakat terhadap wali maka bila ada orang yang bertingkah laku aneh apalagi kalau ia sudah dikenal sebagai kabib yang dinarasikan sebagai duriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai indera ke-6 sehingga mengerti semua yang belum terjadi segera disebut sebagai wali bahkan ada juga yang disebut sebagai wali padahal sering meninggalkan sholat wajib ketika ditanyakan dia menjawab kami kan sudah sampai tingkat makrifat jadi tidak apa-apa tidak mengerjakannya sedangkan sholat itu bagi yang masih tarap syariat lalu siapakah wali Allah yang sebenarnya secara etimologi kata wali adalah lawan dari adugu atau musuh dan mualah adalah lawan dari muha dah atau permusuhan maka wali Allah adalah orang yang mendekat dan menolong agama Allah atau orang yang didekati dan ditolong Allah divisi ini semakna dengan pengertian wali dalam terminologi Al-Quran sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahsanun alladhina amanu wakanu yattaqun lahumul busyro fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila likalimatillah dhalikahu wal fawzul azim yang artinya ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih yaitu orang-orang beriman dan selalu bertakwa bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah yang demikian itu adalah kemenangan yang besar Quran surah Yunus ayat 62-64 dari ayat tersebut wali adalah orang yang beriman kepada Allah dan apa yang datang darinya yang termaktub dalam Al-Quran dan terucap melalui lisan rasulnya memegang teguh syariatnya lahir dan batin lalu terus-menerus memegang ngi itu dengan dibarengi murokobah atau terawasi oleh Allah kontinu dengan sifat ketakwaan dan waspada agar tidak jatuh ke dalam hal-hal yang dimurkainya berupa kelalaian menunaikan wajib dan melakukan hal yang diharamkan mukoddimah karamatul awliya Ibn Kathir r.a menafsirkan Allah Ta'ala menginformasikan bahwa para wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa siapa saja yang bertakwa maka ia adalah wali Allah Tafsir Ibn Kathir Hasan al-Basri r.a berkata suatu kaum mengklaim mencintai Allah lantas Allah turunkan ayat ini sebagai ujian bagi mereka Allah sungguh telah menjelaskan dalam ayat tersebut barang siapa yang mengikuti Rasulullah s.a.w. maka Allah akan mencintainya namun siapa yang mengklaim mencintainya tetapi tidak mengikuti beliau s.a.w. maka tidak termasuk wali Allah walaupun banyak orang menyangka dirinya atau selainnya sebagai wali Allah tetapi kenyataannya mereka bukan walinya dari urayan di atas terlihat bahwa cakupan definisi wali ini begitu luas mencakup setiap orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan maka wali Allah yang paling utama adalah para nabi para nabi yang paling utama adalah para rasul para rasul yang paling utama adalah ulul asmi sedang ulul asmi yang paling utama adalah nabi kita nabi besar muhammad s.a.w. maka sangat salah suatu pemahaman yang berkembang di masyarakat kita saat ini bahwa wali itu hanya monopoli orang-orang tertentu semisal klan kabib yang berakidah kastanisasi rasis penyembah berhala nasab apalagi yang terbatas pada orang yang memiliki ilmu yang aneh-aneh dan sampai pada orang yang meninggalkan kewajiban syariat yang dibebankan padanya ingat sekali lagi standar seseorang termasuk wali Allah adalah bertakwa dan beriman jika ia malah berceramah aneh penuh halusinasi dan tidak pernah mengerjakan solat sama sekali ini bukan wali Allah tetapi wali setan terima kasih tetap NKRI harga mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati